oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya sahabatku teman-teman dimanapun teman-teman berada jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Fatku Rahman channel 99 siang hari ini saya berada di kota Magelang ya sahabatku jadi persisnya ini di wisata taman kiai langgeng Magelang sahabatku jadi ini di wisata taman kiai langgeng Magelang sahabatku terlihat sangat bagus ya sahabatku pandangannya sangat bagus banyak apa terlihat keindahan gunung ya dari sini juga kelihatan gunung ya sahabatku ini kurang lebih masih jam sebelas sebelas sahabatku masih sangat terlihat ya suasananya pun disini sangat sejuk sekali sahabatku jadi bagi teman-teman ataupun sahabat yang ingin jalan-jalan berwisata tepatnya di kota Magelang disini ada wisata taman kiai langgeng ya sahabat jadi teman-teman bisa ajak keluarga sana-sana ke sini melihat wisata taman kiai langgeng oke kita masuk ini pintu masuk ini kurang lebih luasnya 6-7 hektare ya sahabat sehingga kebarang begitu luasnya oke jadi ini baru kita masuk ya sahabatku untuk masalah karcis itu ada 30-40 ribu sahabatku sangat bagus sangat luas ya sahabatku dan katanya disini itu berapa berbagai macam wahana itu gratis sahabatku jadi sudah masuk pada tiket tadi ya sahabatku ada beberapa yang memang sudah gratis sahabatku jadi tinggal naik tinggal pakai ya seperti itu sahabatku itu katanya tapi nanti kita coba masuk ke dalam dulu ini melewati jembatan ya sahabatku jadi di bawah jembatan ini juga ada berbagai macam hewan ada kaya kera terus ada ular yang ada di kotak-kotak itu ular jadi disini kita melewati jembatan di bawahnya ini ada hewan-hewan ya sahabatku sangat bagus tempatnya sangat cocok bila ajak keluarga jalan-jalan ya khususnya kalau berada di kota Magelang jadi ini lanjut lurus ya ini sangat ramai sahabatku jadi banyak yang kesini kebanyakan sih anak-anak ya sahabat kebanyakan anak-anak adik-adik karena di dalamnya itu ada banyak sekali wahana ya bahana permainan bahkan kolam renang dan tak lupa di dalam sini itu ada makamnya sahabatku jadi yang dinamakan Kiai Langung itu makamnya ada di dalam wisata ini sahabatku jadi di taman lokasi ini itu ada makam Kiai Langung makanya taman ini dinamakan Taman Kiai Langung seperti itu sahabatku jadi teman-teman barangkali bingung kok namanya Kiai Langung biasanya kalau Kiai itu kan identik dengan lokoh ya sahabatku makanya di dalam sini itu ada makamnya Kiai Langung oke masuk saja kita masuk kita lihat sekitar kiri kanan memang benar sahabatku sangat luas ini tempatnya sangat luas kalau hanya sekedar jalan kaki saja ya mungkin capek sahabatku tapi disini ada kayak mobil apa itu listrik itu sahabatku naik itu pun katanya juga gratis sahabatku tapi itu dibawah jadi kita turun-turun dulu naik tapi ini rancangannya saya enggak ke situ karena ini jalan-jalan saja melihat kesekitaran ada apa saja dan disini banyak sekali pohon ataupun buah ya itu berbagai macam buah-buahan ya sahabatku saya sendiri juga jarang sekali melihat buah ataupun pohon yang disini sahabatku tapi jangan khawatir di setiap pohon ataupun di setiap pohon buahnya itu ada tulisannya sahabatku jadi sudah dinamakan jadi tinggal kita baca ini jenisnya apa seperti ini ya seperti ini sahabatku jenisnya apa buah-buahnya semacam kayak apa ini sudah ada namanya semuanya sahabatku jadi wisata juga mengedukasi jadi wisata edukasi sahabatku karena untuk kita ataupun adik-adik yang wisata ke sini jadi bisa juga sambil menambah wawasan ya pengetahuan dengan segala macam tumbuh-tumbuhan pohon, buah itu banyak sekali sahabatku rambutan ada terus apa kayak jeruk tapi enggak jeruk sahabatku itu juga ada disini saya sendiri bingung ini buat apa ini jadi tapi ada tulisannya jadi ada namanya sahabatku jangan khawatir sangat komplit ya wisata ini sangat luas terus untuk suasananya pun dan udaranya pun sangat sejuk sahabatku jadi karena banyak pohon-pohonan ya disini jadi untuk apa suasananya itu sangat seger seperti ini sahabatku pokoknya sangat cocok lah untuk teman-teman sahabat bila ingin perwisata kesini ini sangat cocok lah harganya pun enggak terlalu tinggi ya untuk tiketnya ini masih sangat luas sahabatku disini ini lewat jembatan sahabat ini jembatan dan dibawah ini ini itu jalan ya bawahnya jembatan itu jalan bisa dipakai buat mobil listrik itu tadi yang bisa keliling-keliling tapi ini saya di atas sahabat tidak naik mobil memang sengaja ingin jalan saja ingin lihat-lihat biar lebih lebih enak lah dan itu salah satu apa wahana ya salah satu yang enggak enggak bayar ini sahabatku kereta di air ya ini juga enggak bayar gratis karena ikut biaya karcis tadi masih banyak lagi permainan-permainan di dalam sini sahabat pas sekali kalau ini dinamakan taman karena memang tempat ini luasnya juga sangat luas kemudian suasananya sejuk dengan nuansa yang seger seperti itu sahabatku oke kita lanjut jalan lagi jalan lagi sahabatku karena masih banyak lagi dan ini kolam renang sahabatku ini kolam renang ya untuk anak-anak nah ini sahabatku kolam renang jadi adik-adik tentunya sangat senang ya ketika diajak bermisata ke taman Kiai Langga jadi sangat cocok lah ketika mengajak keluarga ya sang buah hati jalan-jalan ke sini sahabatku oke langsung kita lanjut lagi jalan lagi karena masih luas sahabatku ini dan ini salah satu salah satu permainan apa kayak sepul itu sahabatku tapi yang ini kalau gak saya kalau gak salah ini bayar sahabatku puluh ribu kalau pas tapi yang apa yang memutar itu itu gratis tapi yang ini yang satu yang kayak kereta ini ini bayar sahabat jadi gak semua wahana disini itu gratis cuma kebanyakan juga ada yang gratis oke sahabatku terima kasih ini ini kita sudah berada di luar luar taman kia hilang kemiku bagi teman-teman yang ingin kunjungi silahkan kunjungi tentunya gak bakalan kecewa sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati